Hai Hei ya! As soon as we find a good spot, we can get things set up and ready to go And then we can get started This is gonna be great! You bet Trailer pertama game Monster Hunter Wilds telah rilis dengan sangat mengejutkan di Playstation State of Play 2024 Banyak sekali informasi yang diberikan baik dari video trailer maupun website resmi Monster Hunter sendiri Berikut adalah beberapa informasi monster atau herbivore yang dapat terlihat dalam trailer tersebut Dimulai dari tempat indah berwajah dua yang menjadi habitat para monster ini Windward Plains Nama Jepangnya adalah Hedate no Sunahara Windward Plains adalah lokasi yang pertama kali diperkenalkan di Monster Hunter Wilds Lokasi ini terdiri dari dataran sabana berwarna emas dan berwarna warni Dengan badai pasir listrik misterius yang mengubahnya menjadi gurun yang kusam dari waktu ke waktu Ini juga terjadi berulang dan sebaliknya juga Terlihat juga setengah lingkaran berbatu aneh yang terlihat di kejauhan Apakah ini terbentuk secara alami atau sebuah reruntuhan suatu peradaban pun tidak pernah diketahui sebelumnya Keratonot Nama Jepangnya adalah Keratonos Keratonot adalah jenis herbivores yang pertama kali diperkenalkan di Monster Hunter Wilds Keratonot adalah jenis monster berkaki empat dan merupakan herbivora reptil Mereka memiliki sisik berwarna coklat kekuningan yang tumbang tindih di area kumyuknya Mirip dengan teringiling dan memiliki moncong yang panjang Ekornya menggantung rendah dan ditutupi oleh pelat yang lebar Kemudian individu tertentu yang diperkirakan adalah jenis jantan Memiliki tiga duri besar di tengah punggungnya dan berwarna lebih gelap Keratonot biasanya tampak jinak dan sering sekali berkumpul dalam kawanan besar Yang terikut juga jantan dan betina Saat mereka terancam mereka akan dapat melarikan diri dengan cepat Namun terkadang masih sering ditangkap oleh monster yang berukuran lebih besar Seperti Doshaguma Lalu terlihat juga saat terjebak dalam badai petir Individu berduri akan menggunakan duri mereka sebagai penangkal petir Untuk melindungi kawanan lainnya Karena sifatnya yang lamban dan jinak Burung-burung kecil pun terkadang hinggap di punggung keratonot Daltaidon Nama Jepangnya adalah Darutodon Daltaidon adalah jenis herbivore yang pertama kali diperkenalkan di Monster Hunter Wilds Daltaidon adalah jenis monster herbivora yang berkaki dua Mereka memiliki kulit berwarna abu-abu yang ditutupi oleh bulu berwarna putih dan coklat tua Mirip seperti Kastodon Mereka memiliki kepala lapis baja untuk melindungi dan menyerang jika terdapat ancaman Lalu terhubung ke kepala yaitu bentuk dari tanduk kecil Seperti domba jantan Kupil mata mereka terbentuk seperti horizontal Sama seperti kambing Kepala anakannya terlihat seperti penulisai yang belum berkembang Dan tidak memiliki tanduk atau warna yang lebih gelap Secret Nama Jepangnya adalah Sekureto Secret adalah monster yang saat ini tidak memiliki klasifikasi apapun yang pertama kali diperkenalkan di Monster Hunter Wilds Secret adalah makhluk mirip seperti burung berkaki dua Berwarna hijau dengan bulu biru bergulir dari kepala hingga ekor Dengan bulu dada berwarna coklat Lengan depannya berukuran kecil Namun masih bisa digunakan untuk berlari dalam posisi berkaki empat Lengan-lengan ini juga bisa melebar menjadi seperti sayap Sehingga memungkinkannya untuk meluncur di udara Mirip seperti jenis canais Secret nampaknya secara eksklusif bekerja dengan para hunter Memberikan mereka kemampuan terbang yang cepat Namun juga mampu terbang dengan sayap bagian lengan bawahnya Secret juga dapat membantu hunter dalam pertempuran Memungkinkan hunter untuk menggunakan slinger Senjata jarak jauh seperti heavy bowgun sambil mengendarainya pada saat yang sama Dan dia juga dapat menggabungkan serangan lompat untuk senjata jarak dekat seperti great sword Sampai saat ini juga belum diketahui apakah secret dapat ikut dalam pertempuran dan melakukan serangan sendiri atau tidak Hunter juga dapat memasukkan senjata kedua ke dalam gendongan senjatanya Memungkinkan peralihan antar senjata saat mengendarai secret Indra penciumannya telah berkembang dengan baik Memungkinkannya untuk memandu pengendaranya menuju tujuan atau lokasi yang mereka inginkan Doshaguma Nama Jepangnya adalah Doshaguma Doshaguma dijuluki sebagai Byakuju Yang berarti opening beast Doshaguma adalah monster besar kelas feng beast dengan gaya berjalan seperti beruang Dia ditutupi oleh bulu tebal berwarna coklat keemasan Dengan area di sekitar bagian belakang tengkorak dan puncak tulang punggung yang terlihat lebih lebat dan mirip seperti surai dari seekor singa Mirip seperti Arzuros Doshaguma memiliki kaki depan berlapis baja dan cakar yang seperti beruang Namun meskipun lapis bajanya tidak sekuat Arzuros Dengan hanya terdapat beberapa sisik dan tonjolan kecil Wajahnya berkerut dengan warna yang agak kemerahan dan sama sekali tidak berbulu Dengan dua bantalan tulang besar berbentuk oval di bagian atas tengkoraknya Monster ini juga memiliki gigi taring khas seperti gading di kedua rahangnya Dengan taring di rahang bawah yang menonjol ke atas namun sedikit lebih besar jika dibandingkan di antara keduanya Ekornya panjang dan juga ditutupi oleh bulu berwarna coklat yang tergerai Tampaknya Doshaguma memiliki ukuran seperti feng beast lainnya yaitu Ghost Haram Doshaguma dikatakan adalah monster yang sangat teritorial Dia dapat ditemukan di berbagai habitat dan sangat agresif Terlepas dari sifat-sifat ini, Doshaguma sebenarnya membentuk kelompok dengan individu lain Walaupun begitu sampai saat ini alasannya masih belum diketahui Mereka juga bisa dapat berdiri dengan kaki belakangnya seperti feng beast lainnya Agar terlihat lebih besar dan lebih mengancam Catakabra Nama Jepangnya adalah Catakabura Catakabra dijuluki sebagai Matoi Kawazu Yang berarti Cloaking Frog Catakabra adalah jenis monster amphibie dengan kaki depan yang sangat kuat Postur dan cara gerakannya mirip dengan feng beast jenis kerah Terutama seperti garang go Tubuhnya ditutupi oleh sisik virus yang kaku dengan pola hitam di siku juru tubuhnya Dia juga memiliki rahang bawah berbentuk runcing yang mengingatkan kita pada Devil Joe Dan di bagian rahangnya juga terdapat lidah yang panjang dan berukuran besar Catakabra dapat menggunakan lidahnya untuk menjilat kaki depannya sendiri Menutupinya dengan air liurnya sendiri Air liur ini memiliki kualitas perkat yang sangat baik Memungkinkan banyak sekali batu atau bahan lain dapat menempel pada bagian kaki depannya Sehingga akan semakin memperkuat monster ini Nah gimana? Kalian suka? Monster Hunter Wilds akan hadir di tahun 2025 Informasi terdekat adalah Summer Game Face Yang akan membuat berbagai informasi lanjut dari game ini dengan tambahan trailer lainnya Terima kasih sudah nonton Sampai jumpa di video yang lainnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Kita akan bekerja untuk membuat Duncan Baiklah lanjutkan Sand Keaturan! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!